Cristiano Ronaldo Chelsea terus dihubung-hubungan dengan sosok Ronaldo dimana kabar ini mulai muncul setelah sang pemain tersebut tidak mendapatkan perlakuan semestinya dari pelatihnya Eric Tenha mendengar hal itu Graham Potter selaku manajer dari Chelsea langsung memberikan reaksinya pelatih asal Inggris itu kemudian menyerahkan semua urusan tersebut kepada manajemen klub dan untuk itu inilah reaksi dari Graham Potter usaha timnya dikabarkan bakal menjadi pelaburan selanjutnya bagi Ronaldo Pergi adalah pilihan yang tepat itulah kalimat yang pantas ditunjukkan kepada Ronaldo saat ini bagaimana tidak? karena situasi Ronaldo sudah dibilang sangat memprihatinkan jika terus bertahan ya meski sudah berdamai dengan Eric Tenhaq namun hal itu tak akan menjamin bahwa Ronaldo akan terus dimainkan apalagi sebelumnya Tenhaq juga pernah mengatakan bila Ronaldo harus menerima jika dirinya dijadikan pemain cadangan lagi sehingga atas kondisi itu Ronaldo harus segera pergi dari Manchester United karena akan percuma jika dirinya terus bertahan Menyikapi hal itu banyak rumor kemudian bermunculan namun dari deretan rumor yang muncul kepindahan Ronaldo ke Chelsea lah yang paling menarik untuk disimak selain Chelsea menjadi rival Manchester United Ronaldo sama saja juga akan mengkhianati timnya tersebut namun demi memperbaiki karir setelah performanya yang anjlok bisa saja Ronaldo mempertimbangkan itu dan menerima tawanan dari Chelsea Tapi tunggu semua keputusan itu kini tergantung dari manajemen serta pelatih Chelsea dan ternyata keputusan mereka saling berseberangan karena ada yang setuju namun juga ada yang tidak setuju yang setuju tentunya adalah Todd Boyley selaku pemilik Chelsea di mana Taipan asal Amerika Serikat itu memang mengingat Ronaldo sebagai pemain baru yang akan bermain untuk Chelsea di berusaha transfer mendatang namun kedatangan Ronaldo ternyata mendapatkan penolakan dari Graham Potter selaku manajer dari Chelsea mantan pelatih Brighton itu pun menyarankan kepada manajemen untuk melakukan investasi pemain saja Investasi yang dimaksud Potter adalah Chelsea harus membeli pemain yang bisa digunakan dalam waktu jangka panjang dan Ronaldo dinilai tidak memenuhi kriteria itu mengingat usianya yang sudah menginjak 37 tahun Potter kemudian secara jujur lebih mengingat Rafael Leão sebagai pemain yang pantas didatangkan oleh The Blues selain memiliki bakat istimewa pemain asal Portugal tersebut juga tergolong masih sangat muda di sisi lain Potter kemudian memilih bungkam saat membahas timnya yang akan merekrut Ronaldo pelatih asal Inggris tersebut beralasan karena dirinya masih tidak tahu dengan perkembangannya sulit bagi saya untuk mengomentari hal ini karena saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saya tidak tahu bagaimana konteks sebenarnya yang terjadi saya tidak mau menciptakan sensasi karena mengomentari sesuatu yang tidak saya ketahui saya rasa salah satu dari tugas berat dari seorang manajer adalah membuat keputusan yang berat kata Potter pada situs resmi Chelsea sementara itu jika membahas kecocokan Ronaldo sebenarnya sangat cocok bermain untuk Chelsea apalagi tim asal London itu sampai saat ini belum memiliki penyerang tengah yang gemar mencetak gol sehingga mendatangkan Ronaldo bisa menjadi opsi bagi mereka namun seperti apa yang dikatakan Potter The Blues juga harus menerima jika Ronaldo bukanlah pemain yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama Jadi itulah jawaban geram potar tentang Ronaldo yang dirumorkan bakal bergabung dengan Chelsea di bursa transfer mendatang Terima kasih telah menonton!